Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berjumpa bersama saya pada saat ini Selamat buat tentunya buat kawan-kawan semua Dimanapun kawan-kawan berada pada saat ini Mudah-mudahan saja Dilebihkan segala kesehatan danya Dan dibudahkan segala kesehatan Amin Baiklah pada kesempatan ini Saya berada di belakang rumah nih kawan Nanti kita akan hadirkan lagi Persona-persona alam yang lain Dibuat sementara waktu Karena sedikit cuaca Di derasa ini musim angin selatan kawan Angin selatan ini Kalau menurut ramalan Ramalan cuacanya Ini sampai 3 sampai 6 bulan Lama sekali Jadi kita sangat kasihan sekali Melihat bapak-bapak nelayan Yang kadang-kadang Tidak dapat melaut Karena ketika angin selatan ini berembus Semuanya macet Ikan tah kemana Dan hasil tangkap itu Terus habis Kurang kawan Jadi penghasilannya Menurun sekali Oke kawan-kawan ku pada saat ini Bersama aku Saya akan sedikit membahas Ini pertanyaan dari Bung Erwin Jodet Halo Bung Erwin Bung Erwin Jodet Selamat berjumpa bersama aku Semoga Bung Erwin Sehat selalu nanya Dan demudahkan Sekelah usan Dan Perlu juga saya informasikan Konten-konten ini Berdirinya Karena Dukungan dari kawan-kawan semua Oke Kali ini buat Erwin Jodet Tampilkan Pembahasan pelakir Dan apa kelebihannya Dan kekurangannya Seperti yang telah Kita ketahui Secara bersama Pelakir ini adalah Tipe ayam Yang sama dengan Pakway Dia Adalah Tipe Ayam pemukul badan Tipe ayam pemukul badan Ini kalau dari Dari pelakir aslinya itu Dia sangat berutar Tapi Kalau udah Terlalu banyak Kawin silang Nah Pelakir ini Sentuhan badannya itu Tidak dominan lagi Banyak yang Tidak dominan Jadi Beredar lah Di daerah-daerah kita ini Pelakir Namanya aja yang pelakir Tapi sentuhan badannya itu Tidak dominan lagi Nah itu Baiklah Kita akan berbincang Masalah pelakir Yang Betul-betul pelakir Yang Dominan Pemukul badannya Apa kelebihannya Pelakir Termasuk ayam yang Termasuk ayam yang Peremuk badan Dan hal ini Dan hal ini Sangat Mengbuahkan pukulan Yang mematikan sekali Dan seperti Video-video yang sebelumnya Saya pernah bilang Kalau ayam yang Yang mudah terpukul Badan Atau bidang Ini akibatnya Ngeok pun Dia pun tak bisa Mengeluarkan suara Begitu keras Begitu Sakit sekali Sentuhan pelakir ini Yang Menghantam Bagian-bagian fatal Yang berada di bagian Punggung Dada Dan kemudian Bagian lain Yang dipukul Secara brutal Nah ini Kelebihan pelakir Jadi Di samping Kelebihan ini Kita dapat Melihat Apa Kekurangannya Kalau dibandingkan Berakot-berakot brutal Yang Diciptakan oleh Mani Dayang Mister Mana Yang Berakotnya itu Sangat Unggul Sekali Karena Dominan Mainnya itu Pakoi ini Sangat bagus Sekali Dibandingkan Dengan pelakir Pelakir Dia punya Kelemahan Main Main Yang sering Nikus Atau Masuk sayap Dia Atau Kebawah Kalau disini Istilahnya itu Masuk Kolong Dan kemudian Dia diam Di sana Jadi Mengundur Waktu Dalam Arti Kata Dia mempunyai Main yang Kurang Yang kurang Bagus Memang Dia Tipe Pengukul Badan Yang Sangat Dominan Tapi Dia mempunyai Main yang Sedikit Kotor Dan Hal Ini Bisa Dihancurkan Bisa Partai-partai Jago Lain Yang dapat Menghancurkan Pelakir Contoh Kalau Berhadapan Dengan Bangkok Teknik Pelakir Ini Susah Sekali Untuk Melancarkan Pukulan Pukulan Mautnya Kenapa Bangkok Teknik Itu Dia punya Main yang Cukup Oke Punya Sehingga Sang pelakir Ini Sang pelakir Ini Kalau Dalam Bidang Main Dia dapat Dikalahkan Dan Dengan Kekalahan Main Tadi Dia Tidak Dapat Melancarkan Pukulan Kekuat Ini Keleman Pelakir Tapi Kalau Pelakir Itu Mainnya Bisa Mengatasi Jago Teknik Yang Lain Nah Pelakir Pasti Oke Punya Nah Ini Kekurangannya Pelakir Itu Dari Sisi Main Dan Sisi Main Pelakir Ini Sudah Dapat Dietasi Dengan Jago Jago Yang Lain Seperti Bangkok Teknik Dan Ayam Lainnya Yang Tidak Saya Sebutkan Itu Satu Kekurangannya Dan Kemudian Dari Postur Postur Pelakir Ini Rata 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 Dia Mempunyai Tulangan Tulangan Sederhana Saja Dibandingkan Bangkok Teknik Jadi Di samping Dia mempunyai Tulangan Yang Sederhana Saja Dia Tidak 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 Sekarang Bagaimana Cara Mengatasinya Biar Plakir Ini Kita Jadikan Kita Ambil Sebagai Pacet Dan Kemudian Keturunannya Kita Arahkan Kepada Main Yang Lebih Bagus Oke Kita Kawinkan Aja Kalau Kita Punya Plakir Betina Kita Kasih Pacet Itu Sejenis Bangkok Teknik Yang Mempunyai Main Yang Bagus Dan Mudah Mudah Saja Dia Mengeselkan Anak Yang Cenderung Lebih Menguasai Main Dan Dengan Menangnya Main Sang Pelakir Tadi Dia Dapat Melancarkan Pukulan Akurannya Nah Itu Jalan Peluarnya Jadi Berkankan Semua Itulah Apa Kelebihan Pelakir Dan Apa Kekurangannya Oke Itu Erwin Jodek Semoga Sehat Selalu Dan Terima kasih Banyak Atas Perlanyaannya Dan Ini Dapat Membuahkan Sebuah Konten Untuk Saya Sendiri Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh